Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yah, kemarin lagi naik kereta, katanya kereta yang ada di mana? Penerbangan, apa? Apa jenengi? Apa? Apa? Nah, ois pokoknya ois lah, ya ois okey Tapi, setelah itu Bunda Faujana kok lagi di rumah, lagi rujak-rujaan Habis itu, ada postingan yang kayaknya, mungkin ada hubungannya atau tidak Sementing kita, karena banyak sesuatu yang kita sampaikan langsung aja Check it out, biar tidak lama-lama ya guys Selalu, aku mendoakan kalian semua sehat-sehat selalu yang beraktifitas Mudah-mudahan terhibur dengan adanya Berita-berita ini, check it out Ini apa ini? Ini berangkat jamaah bersama Mas Iyun Oh, ini tanggungannya Mas Iyun Oh, suaranya Mas Iyun guys Lagi pujian guys, pujian, pujian guys Wah, lah, ini Ini 그거 sudah terhibur Boo Ah Fatiha Web Real En Oh iya wana anak-anak 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 ya ini pujian salah satu pujian dari Mas Iyun bukan postingan dari Joyo Sukmo kemungkinan ini tetangga tetangga dari Mas Iyun menyentuh lagi suaranya kita next ada oh Mas Iyun ngarit sumpah ini kaboten ini guys apot ini banyak loh ini rumputnya coba baca dulu ya oke yang suka niat nolongi ya boleh pamri karu waning ini yang manfaat yang oke bener aku orang gablek yang uripku orang tahun jolak jaluk adol 11 asih bandi ngesak ne karu waning gawe opo ene sing penting ikhlas kunci ini wah ini mungkin masalah dari ini kenapa Mas Iyun mulai kemarin kemarin gak live mungkin ada ada sesuatu hubungannya kesana mungkin apa karena itu ya coba jendengan pikir pikirkan kan di kolom komentar mungkin ada sesuatu yang disampaikan Mas Iyun cuman Mas Iyun mau menyampaikan gak bisa secara terang-terang kok kenapa kok 3 hari kok gak live itu 2 hari menghilang menghilang dalil ini bukan AFK tapi menghilang ibarat dia hero itu Natalia kadang ketok kadang orang jadi membuat pertanya-tanya lawan ini di posisi ini jadi jadi karuaning ini yang manfaat kan ini maksudnya konten konten ini jadi gak usah live konten ini maksudnya gitu atau gimana atau kalau live itu ada yang enggak enggak tahu ya mungkin kalian lebih paham atau gimana tulis di kolom komentar guys terus nih komen komen minum jamu campur madu enggak lihat fitimu aku rindu ini nyantel mas nanang berarti antara live sama konten lebih baik konten kemungkinan kan gitu kalau live bermanfaat buat banyak kalau konten bermanfaat buat banyak orang kalau live apa ngono aku gak ngerti aku cuma menerka live ini gurdilu tok masih ini mungkin dari situ aku gimana kabarnya mas ini tolong ini dari kemarin hanya ingin menenangkan diri dulu oh masih lagi menenangkan diri tanpa tadi live tadi mas iun live bentar di ig di ig live sempet live mas iun itu coba kalau bisa ada file-nya coba tayangin jadi itu salah satu live dari mas iun menunjukkan bahwa mas iun baru datang ngarit mungkin ngarit nya ini ya usung usung wabet ini jalannya bc musim hujan yes pokok live atau tidak live yang penting mas iun lagi selalu bikin konten konten tiktok entah youtube itu pasti saya dukung entah enggak live atau live tetap yang penting ada ada tetap kita dapat informasi informasi entah dari live entah dari konten tiktok entah dari konten youtubenya nah dari situ ya guys dukung selalu lagi ini ini viti yang pas beli sepatu kemarin mas yun ben enggak kelepas usung hutan oke omongan yang orang yang bena omongan apa guys yang enak guys express ini mas manggap manggap ngecak nge ngembalik pisan pindu orang kroso nih berat ya perjuangan ini ada oh ini fotonya Ridho sama SPG ini di upload di akunnya Ridho habis itu dihapus sama Ridho kenapa kok dihapus kemungkinan ada kecemburuan dari mbak mbak Ica jelasnya gitu ada ya mungkin telepon kamu kok upload gini gini kamu gak pernah upload foto ngas berpera mending dihapus aja daripada nanti kabarnya melepar kemana-mana ya mending dihapus aja to w sojok mendu mendu to pe jan masuk tegingan udho masuk teging ngono masuk teging masuk ngono es lah ya es intinya seperti itu terus ini wudhu wudhu ini bunda faujana bikin love yourself faujana terbaru oke kita bacain dari depan guys ini kayaknya ada sentuhan sentuhan sesuatu hidup ini isinya cuma salah dan ngalah isinya salah dan ngalah kalau kita tidak mengalah pasti dipersalahkan oh berarti kita harus mengalah kalau tidak mengalah kita yang nanti dipermasalahkan oke dan sekalipun tidak salah tetap harus mengalah oh iya 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 terus kenapa dari semua usahaku yang dilihat cuma salahnya hidup ini isinya cuma salah dan mengalah kalau kita tidak mengalah pasti dipersalahkan tidak sekalipun tidak salah tetap harus mengalah kenapa dari semua usahaku yang dilihat cuma salahnya hidup ini isinya berarti Bunda Faujana ini disalahkan entah keadaan salah atau tidak kita harus mengalah intinya seperti itu apa ini ada hubungannya dengan postingan yang kemarin postingan yang itu gara-gara MRT atau numpak kereta api yang lagi di di penerbangan apa apa jenis penerbangan eh kok pelabuhan pelabuhan apa apa jenis airpot apa gara-gara naik kereta itu terus mas iun marahin atau pihak tertentu yang marahin karena postingan itu banyak orang yang menduga-duga bahwa mereka mau ketulung agung atau gara-gara itu menjadi orang-orang itu bocor semua atau gara-gara itu menimbulkan sesuatu yang ya gak tahu juga atau gara-gara itu atau enggak soalnya ini kok Bunda Faujana merasa bersalah dengan tingkah laku yang menurut dia benar tapi tetap aja salah coba komen di kolom komentar mungkin ada hubungannya atau tidak atau mungkin jenengan punya pemikiran lain ini kok rotok serius ini mungkin ya entahlah gara-gara itu atau tidak mungkin jenengan bisa nilai mungkin karena banyak yang saya dapat info dari netizen juga jadi saya juga mengadukan tentunya referensi atau sharing kepada para penggemar para sobat semua atau memang ini hanya sekedar Viti tapi kalau sekedar Viti ya mungkin hanya sekedar foto ya tapi ini ada isi hati yang diungkapkan ya mungkin salah satu curhatan lah ya curhatan lah ya mungkin gara-gara itu atau enggak ya oke lah mungkin jenengan yang lebih tahu oh ada niti wah niken hau ayu niken salindri ayu nirek makin kesini makin dewasa ya makin dewasa yang katanya dikosipkan sama bapak bupati semoga-mogahan lah kalau memang jodoh mudah-mudahan dipercepat ya maksudnya hubungannya lebih baik lagi kalau di jenjang yang lebih serius ya apa kata niken karena niken masih sekolah ya yang penting tetap support lah karya-karyanya karena anak yang satu ini adalah anak multi talent wanita yang sangat kuat enerjik dan kerja keras semakin kesini semakin cantik nge jendok niken tambah langsing tambah hayu tambah langsing tambah hayu apa yang apa yang enggak kelem yang ini mending mending ini aku gak nge-reaksen ini dan suci kok dan fresh yang ini lusuki kejutan terus lego ini jangan ngangen ini saksa misi sana oh iya mengabur berganti kepada adik jangan ngangen ini tambah kesini tambah hayu bapak bupati sikat pacar pakai lama langsung jangan saya tunggu niken sampai lulusnya nanti ngimpi gak berharap yang positif positif aja yang gak berharap lebih yang penting mendoakan yang terbaik siapa tahu itu doa-doa yang dinantikan oleh mereka kan gitu yang penting orang ngerebut yang penting sama-sama single urusan tetap apokota yang maha kuasa entah mas iun tetap saya serahkan kepada yang maha kuasa kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka apalah kita cuma bisa mendoakan membantu gak bisa lebih dari itu semua kuasa tetap milih Allah mendoakan yang netizen mendoakan mendoakan yang penting ini kan berdoa kita kan punya keinginan masing-masing kan gitu guys dengan mau keinginan siapa dengan sama terserah mau enggak terserah kan gitu guys yang penting santai santai